Hai, hari ini bersama Tuhan yuk supaya menjadi orang-orang Kristen yang bersinar. Alkitab berkata dalam 1 Thessalonica 5 ayat 5, Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Mengenal Allah berarti mempercayainya sepenuhnya. Oh, betapa banyak sentimen yang dimiliki manusia terhadap Allah saat ini. Manusia perlu dipulihkan kepada Tuhan dan diri mereka sendiri. Sangat sulit bagi manusia untuk melihat motif mereka sendiri dan menilai dengan benar roh mereka sendiri. Sangat sulit bagi manusia untuk mengakui dengan jujur dari hati mereka. Orang-orang yang memiliki kuasa terbesar di dunia ini telah hidup dalam terang yang dipantulkan dari salib Kalfari. Mereka telah mencurahkan pengakuan mereka dari hati yang penuh dengan kesedihan karena kesalahan mereka. Mereka tidak memamerkan kebaikan, kepintaran, dan kemampuan mereka dihadapan Allah. Tetapi mereka berkata, Tidak ada harga yang ku bawa, hanya kepada salibmu aku berpegang teguh. Orang Kristen memang menentang pamer. Secara proporsional karena mereka adalah orang Kristen. Mereka mengenakan kerendahan hati dan anugerah ini membuat mereka menjadi terang yang kontras dengan kegelapan. Jika kita orang Kristen, kita tidak akan berusaha untuk dipuji atau ditinggikan oleh manusia. Dan kita tidak akan ditarik dari pekerjaan oleh suap atau bujukan yang menyanjung. Orang Kristen tidak akan didorong dari tugas mereka oleh rasa takut atau celaan atau tuduhan, kebencian, atau penganiayaan. Yesus berkata, Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 dan 16 Ada beberapa orang yang akan melihat teladan ini dan merasakan pengaruh dari kehidupan Kristen yang konsisten. Yesus tidak menyuruh orang Kristen untuk berusaha keras untuk bersinar, tetapi hanya membiarkan cahayanya bersinar dengan sinar yang jelas dan berbeda kepada dunia. Janganlah menyelimuti terangmu. Janganlah menahan terangmu dengan dosa. Jangan biarkan kabut serta malaria dunia memadamkan terangmu. Jangan menyembunyikannya di bawah tempat tidur atau di bawah gantang, tetapi taruhlah di atas kaki dia, supaya terang itu menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Janganlah bersusah payah meninggikan diri untuk bersinar, dan janganlah masuk ke dalam gua seperti Elia dalam keputus asaannya. Tetapi keluarlah dan berdirilah di hadapan Allah dan bercahayalah. Tuhan memintamu untuk bersinar, menembus kegelapan moral dunia. Jadilah garam yang dapat dinikmati oleh manusia. Supaya menjadi orang-orang Kristen yang bersinar, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!